Selamat datang di channel Jagat Edukasi Nah pada kali ini kita akan membahas rangkuman materi sejarah kelas 12 SMA Pada semester 1 Nah pada semester 1 ini kita akan membahas 2 bab ya Yang pertama itu perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru Dan yang berduanya perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Reformasi Oke mari kita mulai Nah bab satunya itu perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru Orde Baru adalah suatu Orde yang mempunyai sikap dan tekad untuk mengabdi pada kepentingan rakyat dan nasional Dengan dilanasi jiwa dan semangat Pancasila serta Undang-Undang Nasar 1945 Tindakan pemerintahan Orde Baru di dalam negeri pada awal pemerintahan Diasarkan pada usaha perbaikan ekonomi yang dilakukan dengan pembangunan nasional Tindakan pemerintahan Orde Baru yang ditujukan ke luar negeri pada awal pemerintahan Adalah berusaha melaksanakan politik luar negeri bebas aktif Sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Nasar 1945 Bukti konkret perkesanaan politik bebas aktif antara lain Kembali menjadi anggota PBB Menghentikan konfrontasi dengan Malaysia Membentuk organisasi ASEAN Dan bergabung dengan lembaga-lembaga dunia lainnya Setelah pelaksanaan Pemilu 1971 Pemerintahan Orde Baru berusaha meningkatkan peran dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Pemerintahan Orde Baru dengan menggunakan jargon politik berupa Pembangunan, stabilitas atas nama rakyat dan pertumbuhan untuk mengontrol aktivitas masyarakat Pancasila dijadikan landasan dan tameng pemenaran dalam mengambil tindakan pada kehidupan masyarakat Golongan karya dan abri menjadi motor penggerak palanggeng kekuasaan Orde Baru Muntunya kepincangan dalam menikmati hasil pembangunan Menjadi salah satu pemicu awal terhadap tuntutan koreksi pada pemerintahan Orde Baru Parlemen yang dipilih dalam pemilu tidak mencerminkan sebagai wakil rakyat Tetapi sebaliknya kelihatan sebagai kepanjangan tangan para kebangunan masa Pemerintahan Orde Baru berusaha memperbaiki sektor pertanian dengan memanfaatkan perkembangan revolusi hijau Industrialisasi yang turut dikembangkan pemerintahan Orde Baru Selain mensejaterakan, ternyata juga menyesarakan rakyat Bab dua itu perkembangan masyarakat Indonesia pada masa reformasi Kuatnya peran negara dalam menjalankan kontrol terhadap aktivitas rakyat Menyebabkan bangsa Indonesia menuntut adanya reformasi Reformasi yang dijalankan di Indonesia lambat laun mengalami perubahan arah Dan bertujuan setelah para petualang politik dengan mengatasnamakan rakyat terlibat di dalamnya Dengan dari warisan kebobrokan, pemerintah Orde Baru Para petualang politik mencari keuntungan di tengah kerilisan masyarakat Ketidakmampuan mengenala negara karena telah dimuati kepentingan kelompok dan ambisi pribadi Selalu dijadikan kami hitam bahwa itu warisan Orde Baru Jabatan Presiden RI yang disandang BGHBB Meskipun masih melibukkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, khususnya akademisi Telah membawa beberapa perubahan di berbagai aspek kehidupan Reformasi yang dilakukan pemerintah BGHBB antara lain pemberian amnesti pada para tahanan dan narapadina politik Kebebasan parts dan pendirian partia-partia politik untuk menghadapi pemilu yang dipercepat Kesalahan besar yang dilakukan pemerintah BGHBB dalam menjalankan reformasi Indonesia adalah lepasnya timur-timur dari NKRI Ki Haji Abdurrahman Wahid menjabat sebagai Presiden menggantikan BGHBB berdasarkan keputusan dalam sidang umum MPR Kasus Brunei Gatih dan Bulogatih menjabatkan DPR mengeluarkan memorandum bagi Presiden Abdurrahman Wahid MPR akhirnya menghentikan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden melalui sidang istimewa dan digantikan dengan Megawati Soekarno Fatih Putri Oke sekian dulu rangkumannya terima kasih dan jangan lupa klik tombol subscribe